Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Bikmun guys Bikmun akan kasih tau ya Hongkong di luar rumah Di bawah flat Situasinya seperti apa pada malam hari Di bulan Desember Biasanya di bulan Desember itu banyak kerlap pelit Nah itu kan Dipasang kerlap pelit guys Di pinggir-pinggir rumah itu Yang paling bawah Seperti bunga Dan ini tamannya Dan itu anak-anak lagi bermain Mungkin nunggu Ibu bapaknya lagi makan-makan bareng Sama keluarganya guys Nah Ini rumah di Hongkong guys Tinggi-tinggi kan Entah itu 30 lantai Entah 27 lantai Saya gak mau ngitung Takut pusing matanya Nah tuh Warnanya seragam kan guys Dan itu Ada yang di tengah-tengah itu Tuh aku zoom ya Nah itu sebetulnya Jauh sekali Nah itu Itu harus nyebrang Di apa yang namanya Nyebrang Jalan guys Disitu Nyebrang jalan Dan ini sangat tinggi Tuh Cantik banget kan guys Itu Itu Dan di bawah itu parkiran Tuh Itu parkiran Nah di sebelah situ Ada teman Tempat bermain Anak-anak guys Buat duduk santai Disini ini juga Buat duduk-duduk ini Tapi jarang yang duduk Karena kalau siang hari Panas Saya minta ampun Disini Jadi biasanya Kalau orang bermain Bawah anak-anak itu Duduk-duduknya disitu Gerumbul-gerumbulnya Tapi ini Berhubung covid Makanya ditutup guys Tamannya Bisa buat berolahraga Tertawa Main bola Ketemu temen Nah Dan ini flat yang satunya lagi Nah Dan seragam guys Dan ini yang paling bawah Di lantai bawah itu ada Penjual poverty Penjual arum Itu flat-flat Menawarkan rumah Yang mau jual Yang mau beli Dan mereka Kalau hari libur Malah kerja guys Nah Karena banyak orang Yang beli rumah Atau jual rumah itu Kan bisanya Waktunya Pada jam libur Kerja Jadi kalau Yang kerja Kerja di Bagian property Itu biasanya Hari libur Malah kerja Anehnya Nah Itu Nah Aku kasih tau ya guys Itu kenapa Kerlip-kerlip Karena Disini itu Biasanya di Hongkong Kalau malam hari Kalau malam hari Kalau flat yang paling atas itu Biasanya di atasnya itu Dia Dapat free Balkon gitu guys Ruangan terbuka Bisa buat Buat Kasih kursi Tempat duduk Atau jemuran Atau tempat Bakar-bakar Bisa Buat bakar-bakar Karena luas sekali Di atas Dan mereka Yang tinggal di atas itu Harus bayar ekstra guys Bukan ekstra Maksudnya Lebih mahal Dari yang bawah-bawah Seperti ini Semakin atas Semakin mahal Dan semakin bawah Semakin murah Kenapa Karena Kalau di bawah itu guys Katanya Tapi memang Ya Itu Kalau Apalagi musim Kayak gini ya guys Itu bulan Musim dingin Maksudnya Itu rumah yang paling bawah Itu Musim kayak gini Banyak itu kayak Apa ya Kapas gitu loh Jadi Dingin Nyapu di lantai Itu banyak kapasnya Nah Itu kulit-kulit Di sana Di atas Tuh Dan kadang itu Orang yang di atas Itu Yang tinggal di atas Apalagi orang tua Tumpah itu Banyakan orang tua Orang laki Mereka nakal Sekali guys Mereka suka Buat sampah Sampah Dibuang gitu Rumpang gitu Ada bunyinya gitu Kadang buang air Tidak tahu air apa guys Mungkin air cuci tangan Apa cuci baju Apa cuci Dibuang gitu Makanya Di bawah itu Paling Paling murah Karena Juga debu-debu Mudah masuk Kalau di atas itu kan Kan apa namanya Kan bersih Dan disini Mbak-mbaknya itu Kalau lagi Pulang libur guys Kalau belum masuk rumah Mereka bisa nunggu-nunggu Di bawah taman Kayak gini Bisa duduk-duduk Sambil nunggu jam masuk Nah Tuh Dan ini Lagi di Renovasi nih Apa namanya Namanya kulit Kulit Kulitnya Karena kulitnya Mungkin sudah bertahun-tahun Kan itu Ada yang melupas Itu guys Itu kan tempelan itu Kulit Itu Kotak-kotak Kecil-kecil itu Kayak dilem gitu guys Dan mereka bisa jatuh Itu barangnya Nah itu kan Hitam-hitam kecil itu Waktunya ganti tuh guys Tuh Nah Nanti giliran ke situ Nanti Ditutup Dibetulin Itunya di Kupas Baru dipasang lagi Yang baru Jadi nanti Injlong lagi Makanya disini Rada itu Rada Mesi ya Rada Korat karit Karena Banyak barang-barang Itu Buat Betulin itu Barang-barang itu Alat-alatnya Alat-alatnya Pak Tukang Yang disimpan disitu Nah disitu ada Toko buku Ada Penjual alat musik Ada potong rambut Ada dokter gigi Dibawahnya Nah Begitulah guys Sekian dulu Video aku Semoga Yang Belum pernah Ke Hongkong Dan Gak pernah Akan ke Hongkong Bisa tahu Bisa Gak penasaran Lagi ya Seperti apa Hongkong Di malam hari Dan Seperti apa Keadaan Flat Hongkong Pingginya Menjulang-menjulang Dan Sangat indah Dari luar Jangan lupa Subscribe Yang belum Subscribe Tonton Sampai habis ya Video aku Salam Salam Santun Bye 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 Terima kasih.